Halo guys, Assalamualaikum Perkenalkan nama aku Cira Putri Ini Mama Desti Hari ini, Dede Cira Mau bikin video Tentang Perlengkapan MPASI Jangan lupa Like videonya Subscribe, komen Dan juga share ke teman-teman kalian Apa aja sih Yang pertama Dede Cira nih Alhamdulillah Alhamdulillah Cira punya food processor Ini dari Baby Save Harganya gak tau Karena ini dari Kado dan teman-teman mau hidup Terus Yang kedua Ada panci Panci buat Kalau misalnya kalian masak Gak pake food processor Ini Ini dari satu set Sama wajannya ya Dume Harganya murah kok Ini mah di S Hardware Iya bener Sombong amat Terus yang kedua Ada peralatan makan Serset Ini dari Ini memang hidup juga Jadi udah Satu box gitu Dari Rusty Bunny Ini ada senoknya Tapi senoknya kalau menurut aku ini agak tajem gitu Terus ada Ada Gampunya juga Ada Ada gelasnya Gak ada gelasnya Ada lampunya Ada piring Piringnya itu Mungkin ini untuk yang 8 bulan yang keatas Ini dari sini Ini dari sini udah makan Oh Dia tuh excited banget Tengah makan Mali kalau mama papanya tuh lagi makan Pasti dia itu Selalu mengapin Dan selalu pengen megang piringnya Lanjut Mama Dom juga punya Kemarin tuh Beli beberapa barang dari Luffy Baby Di Bandung Kau ter gak sih? Bisa lagi ya Lanjut Mama Dom punya Mangkok dari Mother's Con Baby Itu Ternyata dia tuh Ternyata itu Mother's Con ini terbuat dari Jagung Dan dia tuh Mother's Con are eco-friendly Di sini tuh ada Penjelasannya gitu ya Dia tuh aman untuk Dipanasiin Terus masukin freezer juga Dia juga aman gitu loh guys Terus BPL free juga Dan yang penting tuh sebenernya Peralatan makan Bayi Diteranya juga Itu Harus yang BPA free Ini harganya Rp117.500 Lumayan Untuk Sebuah Mangkok Jadi Di dalam Boxnya itu Ada Mangkok Memangkok Lalu Mau Biaku Guys Amu mau cium gak? Terus Di belakangnya tuh Kayak ada silikonnya Buat anti slip Biar gak geser ya Adumnya Terus ada manual bukan juga Guideline for parents Selanjutnya ada saringan Jadi di peralatan empeasi itu harus punya saringan Karena kalo mulai makan itu harus teksturnya yang sangat pure, sangat halus Jadi kalo misalkan kalian rasa dipanji harus dihalusin dulu Jadi nanti tinggal di gerus-gerus gitu sih Sebenernya aku punya sih ini di dapur Tapi emang itu buat masakan perumahan Dan kayaknya semua emak-emak gitu ya Termasuk gue Emak-emak yang kayak gue gitu harus kayak baru buat bayi Karena bayi kita tuh baru pertama kali mengenal dengan makanan Ya gak sih guys? Jangan saya kayaknya Tarok lanjut ya Ini itu tau gak sih? Ini termenzo aja ya Pake gue itu selalu Gue selalu menemukan ini gimana pun Emang bersih sih? Tapi kesel aja Di kasur ada Kasi katanya selananya ada Juga parutan Nih parutannya buat nanti keju Ini murah juga sih cuma 5 ribuan Oh iya saringannya beli di all shop Ini juga beli di all shop di e-commerce Itu murah sih 14 ribu lima itu segitu kalo saringan Itu yang ukuran kecil Diameternya berapa yang 14 gitu Terus yang paling pertama itu Menurut aku kalo MPAC itu kan Karena bayi itu belum Belum tumbuh giginya Nah itu harus Pake sendok yang Gak tajam gitu loh pinggirannya Ini aku beli Di Luffy Baby juga Merknya Oksotop Harganya Rp 129 ribu Semuanya buat 2 pieces Sendok bayi Kita buka ya Ini Jadi sendoknya tuh Dia terbuat dari sirikon ujungnya Kalo ini sih kayak biasa gitu ya Ini kan plastik Kalo yang tau ya Jadi dia tuh gak tajam Jadi kalo pas kayak nyopin gitu Ini Cira Aaaaaa Nyap 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 Dia tuh Excited tuh Ini Itu menurut aku Aku juga cari kayak Di Di reviewin orang Di rekomendasi orang lain Kayaknya ini yang terbagus Menurut aku juga gitu sih Dan MP ya gitu Ini tuh Kayak Misalkan gak Mau kayak si guh si bayi Lalu selanjut Ada Bipna Slebar Dari BabySafe Ini murah Cuma Rp 24.500 Sebenernya ada yang lebih mahal Yang tepat dari sirikon Itu sih boleh boleh aja Aku mau nyobain dulu aja Gitu ya Nanti kalo misalkan Emang ini udah kayak rusak Kalo misalkan harus Ganti ya Harus beli mungkin beli yang di awal Sekali ya Ini Clipnya Terus Aku juga kemarin Beli Yang kain Ini merknya apa ya Gak ada merk sih Tapi Rp Tulisannya Baby You Ini murah Ini harganya Rp 16.000 Terus Ada Baby Food Container Aku beli Dari BabySafe Multi Food Container Yaitu Bisa dimasukin ke freezer Terus Dimasukin ke microwave Gak bisa Untung ngelangetin aja Jadi kenapa aku belinya Cuma 4 Karena kan aku Di rumah aja Gitu ya Jadi gak perlu kayak Harus banyak Dan pengennya Bikinnya fresh food Gitu Jadi Bikinnya pagi Terus paling Ini buat nanti siang Disimpan Gitu kan Paling kalo ibu-ibu Eh mak-emak gitu Mak-emak Masak gitu ya Masak buat anaknya Paling bikin buat Kayak seharian Gitu ya Paling Cuma butuhin dua Gitu loh guys Jadi buat siang Terus nanti ini buat Sorenya Duanya Buah snack Worth to buy banget Gitu Harganya cuma Rp 23.500 Selanjutnya Ada Ehm Dr. Brown's Fresh Fresh Silicone Feeder Dimasukin buah gitu Untuk Kayak gini-gingin Dan Itu kegangnya Easy grip banget Kalo untuk bayi Aduh kalo Ceparin dong Ceparin dong Ceparin dong Terus Sementara Laki gue yang Bukain Apa Silicone Feeder Kita lanjut ke Bahan makanan Sebenernya bahan-makanannya Kayak lagi Karena gue pengen yang Fresh food gitu Paling belinya nanti Kayak buat untuk 3 harian gitu Paling belinya di Seperti Dari pasar gitu ya Dari ayam Dari daging sapi Atau ikan gitu ya Terus paling kemarin tuh Ini belinya di e-commerce Terus Nanti Terus Ini ada 없ip organik Terus Beras Merah Organik Ini dulu Berapa ya Rp3.600 murah ya karena cuma pengen nyobain aja sih sebenernya kemarin kan konsultasi dengan dokter SPA nya siara juga sebenernya gak boleh pake beras nyerah dulu karena ini kan banyak serapnya jangan dulu deh terus pake yang terus kubur bayinya aku beli yummy by cereal ini itu rasanya brokoli and cheese multigrain with cauliflower tembangan cauliflower ya ada thank you oh iya harganya belum guys ini harganya berapa? Rp89 ya ya Rp89 murah kok untuk bayi mah boleh lah buat anak sendiri sayang jangan dong nak ini buat tede cira nih easy grip easy grip easy grip easy grip gitu kayak dipegangin loh enak mau gak mau gak mau gak ini ini disini nanti dia gitu gitu terus ada tutupnya juga warna pink kenapa semuanya pink? pake perempuan terus emang pengen yang unyu-unyu gitu untuk kubur bayinya aku emang pengen bikin yang fresh food tapi selain itu juga boleh sih pake bubur instant gitu pake yang langsung jadi ini juga gampang sih hal-hal yang penting terus ini masih explain selama 2021 itu gak enak kalau gak suka terus ada kubur bayi dari neis 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 atau neis kubur organik dia ada hal-hal juga ada webpong juga ini rasa kakak ini tuh untuk untuk menaikkan barat badan ini ada beberapa varian-variannya itu untuk menaikkan barat badan dan banyak lagi terus lanjut ke makanan klingan atau snack itu udah dicerah beli dari yang baik juga rasanya strawberry ini murah kok harganya cuma 30 ribu deh kalau gak salah ini ini juga harganya 20an terus ada yang aku beli yang sesehatan yang organic terus ada rasa yang original original tuh rice crackers gitu ya sama sweet potato dan carrot ini beli kenapa aku beli yang sesehatan karena mau nyobain kalau misalkan emang udah suka aku beliin yang sepatat gitu terus ada lagi yang terakhir itu biscuit bayi dari Heinz paru leis rasanya original ada hal lain juga bagus insya Allah oke udah ya apalagi ya apalagi nak udah guys segitu dulu video dari dede syira dan maminya nanti kita lanjut dengan video memasak MPAC dadah assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax